Terima kasih. Terima kasih. Dan jangan lupa komen-komen juga di bawah biar makin ramai guys. Oke langsung kita ke rangkap bawahnya kak Pramek ya guys. Nah ini dia guys. Rangkap bawah kak Pramek guys. Ini dari depannya. Langsung ada roda ya guys. Roda sama suspensi tabung ya guys. Ini ya suspensi tabung. Ini juga tapi kecil ini ya. Ini juga. Ini ada selang ini kak gak tau ya. Selang angin atau selang speedo kecepatan ya. Ini di roda nya baru di ganjil ya guys. Nah disini juga ada suspensi lagi ya guys. Sama ya kayak gini cuman beda ya. Lebih panjang ya. Ini juga ada suspensi udara ya guys. Semacam balon ya. Oke kita lanjut ke sini ya guys. Ini ada tangga ya. Eh bukan tangga sih. Pejakan kaki ya guys tadi. Nah disini juga sama ya. Oh iya ini beda ya guys. Kampas remnya ini beda ya sama KA Bandara ya. Seperti ini ya. Bukan kamas remnya sih. Sistem remnya yang beda ya. Kalau kampas remnya sama ya. Ini sistem remnya kayak gini ya. Ini penggerak remnya kayak seperti ini ya guys. Nah disini ada tuas. Tuas buat rilis rem ya kayaknya. Disini banyak pipa-pipa ya guys. Dan tabung-tabung peranginan ya. Selang-selang peranginan. Ini kalau gak salah kompresor AC ya guys. Ini ada tabung-tabung angin ya. Soalnya kereta itu semat. Sistemnya pakai angin ya guys. Tabungnya gede ya. Disini ada bok ya. Bok. Lest. Lestrek ya ini. Oh ini bok kaki guys. Ya ini bok kaki. Kita bergeser lagi. Ini ada bok lagi ya. Gak tau ini bok apa ya. Gak kelihatan ya. Dalamnya. Oke kita lanjut lagi bergeser ke roda berikutnya. Ini ya. Ini selang rem ya. Ini masuk kesini guys. Buat pengeremannya. Ini sistem remnya seperti ini ya. Beda sama KA Bandara tuh. Kalau KA Bandara gak seperti ini ya. Ini rodanya lagi ya. Ada spensinya sama ya. Nah ini. Pijakan kakinya itu pakai sistem hidrolik guys. Pakai sistem angin juga ya. Seperti ini guys. Nah itu ya. Seperti itu ya. Oke kita lanjut. Nah disini juga ada suspensi balonnya lagi guys. Nah disini ada kabel ground ya guys. Nah ini roda. Roda keempat guys. Ini roda keempat ya. Nah ini sasisnya tuh seperti ini guys bentuknya. Nah ini. Nah ini putus ya. Jadi. Dua pasang roda itu sama yang depan itu. Sasisnya gak nyambung ya guys. Yang menghubungkan itu. Rangka. Lantai keretanya ya guys. Di rangka keretanya. Rangka lantai kereta itu ada sasis lagi guys. Jadi semacam. Apa ya. Bak truk mungkin ya. Bak truk itu kan ada sasis. Di rangka bawah baknya itu ada rangka lagi ya. Nempel gitu ya. Nah ini semacam wayak gitu ya guys. Besinya besar ya guys. Jadi satu rangka ini buat dua pasang roda ya. Nah ini satu gerbong ini ada empat pasang roda ya. Nah ke bandara ini ada lima gerbong guys. Kalian bisa hitung rodanya ada berapa ya. Ya kurang lebih seperti itu ya guys. Kalau kita kesana lagi. Masih ada lagi sih. Kita kesana lagi ya guys. Pindah ke gerbong berikutnya ya. Nah ini. Sistem rodanya sama ya. Ini cuma ada toilet guys ini. Ini ada pipa toilet ya. Ini pipa toilet kesini ya. Nah ini tampungan toiletnya guys. Nah disini banyak pipa-pipa ya guys. Pipa-pipa peranginan, perereman dan sistem kendali lain ya. Semuanya pakai angin ya. Disini ada tabung angin lagi ya dua ya. Ini pipa, pipa tampungan, tampungan apa namanya, kloset ya. Kamar mandinya itu ada dua ya. Nah disini ada tangki guys. Ini tangki jenset AC ya guys. Nah jenset AC di Aperamek ini ada Dua guys. Ada dua ya jenset AC-nya ya. Kalau anginnya ada satu. Oke kita bergeser kesini guys. Nah disini ada pintu darurat ya guys. Tapi nggak ada Bicakan kakinya kalau pintu darurat. Nah ini Angin buat AC guys. Ini pakai mesin diesel ya. Mesin berbahan bakar diesel. Kalau jumlah selingkirnya kurang tahu ya. Nah disitu ada filter solar juga ya. Yang putih itu ya. Atau HSD. Nah ini kenal potnya ya guys. Nah ini kan rangkaian Dari K3-16 sampai K3-20 ya. Jadi yang ada jensetnya itu K3-18 sama K3-19 ya. Kalau anginnya di K3-16 ya. Kalau pramek yang ini tuh anginnya ada di Dalam guys di atas ya. Di dalam gerbong di atas. Di yang 16-nya ya. Kurang lebih seperti itu ya guys. Kesana semua tuh sama ya guys. Rangka bawahnya ya. Jensetnya juga sama ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dulu ya. Vlog kita hari ini ya guys. Sampai jumpa di vlog. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen juga di bawah. Komen-komen yang positif dan memberikan informasi ya guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.